Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dipertanyakan ketika mengambil sikap tak setuju dengan apa yang terjadi di semenanjung Crimea, Ukraina. Apa yang menjadi landasan pemerintah? Saya akan berbincang dengan Menteri Luar Negeri Martin Atalegawa. Hubungan Indonesia dan Australia belum kembali ke situasi normal. Paca skandal penyadapan oleh Australia, hubungan kedua negara masih dingin. Indonesia belum kembali menempatkan duta besarnya di Australia yang ditarik sejak terbongkarnya kasus penyadapan bejabat Indonesia oleh pihak Australia. Isu imigran gelap makin memperuncing hubungan dua negara. Berulang kali Angkatan Laut Australia melanggar batas wilayah Indonesia dalam operasi anti-pengumusi. Bagaimana krisis ini mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Australia? Pak Marti, kalau kita bicara hubungan diplomatik Indonesia-Australia ini kan seringkali naik turun nih. Kadang hangat, kadang dingin. Nah yang baru-baru ini selain soal penyadapan, juga ada soal imigran yang dikembalikan. Nah, ini kan Angkatan Laut, apa namanya. Australia itu seringkali masuk ke wilayah Indonesia. Dan seringkali tuduhannya itu tanpa izin sebetulnya. Bagaimana pemerintah menanggapnya? Memang hubungan Indonesia dengan Australia sering mengalami pasang surut. Itu suatu fakta, faktanya demikian. Waktu kurang lebih 6-7 bulan terakhir ini situasi berubah hampir sangat-sangat fundamental dengan adanya perubahan-perubahan dari kebijakan pemerintah Australia yang saat ini dan juga kasus penyadapan. Dua masalah ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana bisa mengelolanya dan Indonesia sendiri berkeinginan dan berkepentingan sebenarnya untuk membina hubungan yang baik dengan Australia. Tapi kan tentu hubungan yang baik memerlukan kedua belah pihak bekerjasama dan khusus mengenai masalah penyadapan misalnya. Kita sudah memberikan, Bapak Presiden sudah memberikan suatu roadmap bagaimana masalah ini bisa dikelola. Misalnya untuk diungkapkan kasus-kasus penyadapan di masa lalu kemudian ada komitmen untuk tidak mengulang kembali tindakan seperti ini. Ini saatnya yang sedang kita kelola upaya untuk ada semacam komitmen atau bahkan janji dan komitmen untuk tidak mengulang seperti ini. Khusus mengenai masalah imigran gelap atau asylum seeker. Ini sebenarnya masalah yang sudah lama dari tahun 2003 yang lalu. Tapi pemerintah yang Australia saat ini kebijakannya berbeda. Dia melihat masalahnya secara lebih unilateral dan mendorong kembali arus pengungsi yang menuju ke Australia seolah itu menjadi tanggung jawab Indonesia semata. Ini yang sangat kita prihatinkan dan kita tidak bisa terima dan kita akan terus berupaya untuk bisa meyakinkan mereka ini sesuatu pendekatan yang tidak pada tempatnya. Langkah yang diambil oleh pemerintah dengan adanya penolakan dari Australia itu? Kita pertama dari segi diplomasinya kita meminta kepada Australia untuk kembali ke proses yang tadi regional yang balik proses komprehensif. Kemudian kita juga berbicara dengan beberapa pihak seperti UNHCR, organisasi IOM International Organization for Migration untuk mengingatkan mereka bahwa Australia memiliki komitmen-komitmen untuk tidak memulangkan secara paksa para asylum seeker dan seterusnya. Jadi upaya-upaya ini terus berjalan. Indonesia dari segi kemanusiaan tidak akan melantarkan orang-orang yang sebenarnya mencari suaka dan mereka masuk ke Australia, dikembalikan ke Indonesia dengan segala keterbatasan kita, kita akan berikan perlindungan. Tapi sebenarnya politically, secara politik, secara hukum, apalagi secara moral Australia sebenarnya berkewajiban untuk lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Ya, dampak dari semua peristiwa itu terhadap hubungan diplomatik kedua negara, Pak Marty? Seperti apa saat ini? Tidak baik dampaknya. Hubungannya tidak baik karena sekarang hubungan kita salah satu titik yang terendah saya kira pada saat ini. Karena misalnya sebagai akibat masalah penyadapan, kita telah menghentikan kerjasama military exercise, pertukaran intelligence, dan seterusnya. Jelas hubungannya sedang dalam tahapan yang terganggu, namun kita juga menyadari, kita memiliki kepentingan ke depannya untuk segera memulihkan hubungan dengan secepatnya dan sebaik-baik. Pak Marty, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemerintah Tiongkok mengklaim perairan Atuna yang berada di wilayah Kepulauan Riau. Informasi klaim sepihak itu disampaikan asisten Deputi 1 Bidang Strategi Pertahanan, Jemen Kopon Hukam, Narsma TNI, Pak Nusaili. Dimasukannya Natuna dalam wilayah Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Beberapa negara memang terlibat berseteruan di perairan tersebut. Negara lain Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Indonesia tak termasuk diantaranya. Bahkan selama ini terjalin kerjasama maritim antara Indonesia-Tiongkok. Benarkah Tiongkok memasukkan Natuna dalam peta wilayah mereka? Pak Marty, kalau kita bicara soal batas negara ini, ini ternyata Tiongkok bukan hanya bersengketa dengan Vietnam dan lain sebagainya, tapi juga termasuk dengan wilayah Indonesia di sekitar Natuna. Bagaimana sikap pemerintah? Ya, saya kira ini kita perlu betul-betul harus jernih menyikapi masalah ini. Fakta yang pertama, ini fakta yang pertama, antara Indonesia dan Tiongkok tidak ada sengketa wilayah. Tidak ada sengketa. Termasuk mengenai masalah Natuna. Saya sempat memang membaca pemberitaan seolah-olah ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok mengenai Natuna. Tidak ada sengketa dan mereka sendiri mengkonformasikan pada berbagai kesempatan, mereka artinya Tiongkok. Tidak ada sengketa mengenai kepemilikan pulau Natuna dan perairan sekitarnya. Bahkan yang ada malah melalui yang dinamakan Indonesia-China Maritime Forum, ada kerjasama antara kedua negara misalnya di bidang penanaman modal asing Tiongkok di Natuna untuk proses pengalengan perikanan misalnya. Ini wujud dari pengakuan mereka terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Natuna. Jadi itu satu fakta. Fakta yang kedua yang juga sangat penting adalah kita jangan sampai menyalah, menyalah representasikan posisi kita di Laut Cina Selatan. Kita bukan negara klaiman di Laut Cina Selatan. Bukan negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Oleh karena itulah kita selama ini mampu untuk bisa menjadi semacam penengah di antara, bukan penengah, fasilitator lah paling tidak negara yang mencoba mendorong upaya diplomasi. Karena kita bukan salah satu negara yang bertikai. Namun ada satu lagi masalah, nine dotted lines. Titik-titik yang sembilan poin. Nah ini memang kita permasalahkan. Kita permasalahkan ke PBB pada tahun 2010. Kita mengajukan ke PBB secara resmi, kita mempertanyakan kepada Tiongkok, apa landasan hukum yang mereka gunakan dalam mengklaim nine dotted lines itu. Ini belum dijawab oleh Tiongkok. Tapi itu lain tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Natuna dan Laut Cina Selatan. Ini memang secara prinsip kita ingin ada penjelasan. Dan bahkan ketika Tiongkok memasukkan gambar di paspornya, bahwa ada yang menunjukkan nine dotted lines itu, kita pun secara resmi menyampaikan protes. Kita bilang, ini kita tidak terima. Dan bahwasannya visa kita, visa Indonesia dicapkan di paspornya itu, tidak berarti kita memberikan pengakuan terhadap six points, nine dotted lines itu. Baik, ini terkait juga dengan politik luar negeri kita Pak Marty. Tentang Crimea, Indonesia tidak setuju dengan apa yang terjadi di sana. Sangat tidak setuju, ya. Bukankah ini sebetulnya agak berseberangan dengan politik bebas aktif kita? Dan Marty maksudnya dengan karena... Karena kita memihak seperti itu. Oh iya, segini bukan begitu. Karena sebenarnya khusus mengenai masalah seperti begini, posisi kita prinsipil dan konsisten. Sampai kapanpun juga kita tidak akan mendukung atau membiarkan di robek-robeknya prinsip kedaulatan negara dan prinsip keutuhan wilayah suatu negara. Jadi kita tidak akan menyokong atau mendukung separatisme yang sifatnya unilateral. Misalnya suatu wilayah, suatu negara secara sepihak memproklamirkan dirinya berpisah dan membuat negara sendiri atau bergabung dengan negara lainnya. Oleh karena itulah kita menentang Crimea ini. Bagaimana dengan ketidaksetujuan Indonesia terhadap hubungan Indonesia dengan Rusia misalnya? Hubungan Rusia dengan Indonesia sangat erat, sangat baik. Saya kira tidak. Kita lihat kemarin pernyataan dari pihak Rusia juga. Duta besarnya sangat terukur. Mereka menghormati posisi kita. Mereka tahu ini bukan sesuatu yang sifatnya bermusuhan dengan Rusia. Tidak ada maksud bermusuhan dengan siapapun juga. Karena mereka tahu posisi kita prinsipil terlalu konsisten. Apakah di Kosovo? Di Kosovo kita bersama Rusia. Di Georgia kita bersama. Jadi memang ini kita ada satu konsistensi sikap yang kita terus kita terapkan. Dan Rusia tentu saya yakin juga menyadari masalah itu. Dan terutama tadi ada tambahan pandangan kita yang juga menyayangkan bahwasannya pemerintah yang sah di Ukraina digulingkan oleh cara-cara yang non-prosedural atau non-konstitusional. Baik Pak Marty, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan di dalam negeri telah dilakukan. Lantas bagaimana dengan persiapan pemilu di luar negeri? Terpisah jarak dan waktu tentu membuat proses pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri lebih rumit dibanding pemilu di tanah air. Apalagi karakteristik tiap negara yang berbeda membutuhkan perlakuan khusus antara pemilih di satu negara dengan pemilih di negara lainnya. Berbagai tindak kecurangan juga patut diwaspadai. Pengiriman surat suara melalui post, dropbox, maupun selang waktu pencoblosan dengan tanah air di nilai rawan pecurangan. Bagaimana kementerian luar negeri membantu persiapan pemilu di luar negeri agar berjalan aman, damai, dan rahasia. Kalau kita bicara soal pemilu yang sebentar lagi Pak, nah pemilih Indonesia ini kan banyak juga di luar negeri. Bagaimana kesiapan dari Kemelu? Selama beberapa waktu terakhir ini sudah ada pendataan dari jumlah pemilih kita di luar negeri melalui beberapa kali tahapan. Saat ini data yang terekam kurang lebih 2 juta yang sudah terekam untuk sebagai pemilih di luar negeri melalui proses yang telah dilakukan selama ini. Ya, itu 2 juta. Nah ini kalau kita bicara soal data, sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan dari beberapa lembaga bahwa ada perbedaan angka antara warga negara yang terdata yang memiliki hak pilih dan juga dengan mereka yang sebetulnya betul-betul punya hak pilih. Memang itu tidak jarang ditemukan adanya semacam lakune atau semacam gap perbedaan antara jumlah yang kita antisipasi atau duga dan kenyataan yang mendaftarkan diri. Pertama kan kalau kita harus pahami, salah satu ciri dari data warga negara kita di luar negeri sifatnya kan sangat dinamis, tentu terus-menerus berubah. Ada seorang pelajar yang satu saat berada di luar negeri, kemudian selesai kuliah kembali atau yang bekerja, jadi sifatnya secara definisi memang terus berubah-berubah lebih dari yang di dalam negeri tentunya. Namun selain itu juga ada kenyataan bahwa ada warga negara kita di luar negeri yang memang jelas-jelas berada di luar negeri, kadangkala memilih untuk tidak mendaftarkan diri. Ini karena di masa lalu paling tidak, meskipun kita memberikan sosialisasi mengenai masalah ini, ada kekhawatiran karena mungkin mereka di luar negerinya tidak prosedural, tidak sesuai dengan prosedur, kekhawatirannya adalah kalau mendaftarkan, kemudian nanti terungkap, nanti apakah ada implikasi tentang kelanjutan keberadaannya di luar negeri. Nah ini kita memberikan sosialisasi bahwa silakan tetap mendaftar supaya bahkan bisa diputihkan statusnya, supaya misalnya semula keberadaannya di luar negeri tidak sesuai prosedur, ya inilah waktu yang baik untuk bisa menyempurnakannya, to put it into regular status. Mungkin itu salah satu alasan mengenai apa ada semacam gap antara yang diduga dan yang sebenarnya. Dan memang antara lain juga kita mencoba untuk menyesuaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri dengan di dalam negeri, dengan membuat masa pilihnya itu, hari yang dipilih untuk hari pemilihannya agak lebih fleksibel, karena sulit kalau diadakan pemilu pada hari kerja bagi warga negara kita di luar negeri, karena mereka akan mempunyai kesulitan dalam melaksanakan hak demokrasi. My Grand Care menyebut ada beberapa duta besar yang non-karir, Pak Marty. Nah ini bagaimana untuk menjaga netralitas mereka pada pemilu ini? Saya kira ketika seseorang ditunjuk untuk bekerja, untuk menjadi wakil Indonesia di luar negeri, dari duta besar, kepala perwakilan, hingga yang paling junior, itu mereka adalah wakil dari negara, dari Indonesia. Jadi tidak ada payung politik, apalagi bendera politiknya. Jadi saya kira apakah itu karir atau non-karir, semua akan menunjukkan netralitasnya penyelenggaraan pemilihan baik. Sekali lagi, apalagi pengawasan dan penyelenggaraan kan dilakukan bukan oleh kedutaan, melainkan oleh masyarakat sendiri. Termasuk yang di luar negeri? Termasuk yang di luar negeri. Ada pengawas dari sebuah dari luar negeri? Ada, tentu ada pengawasan. Pengawas dari, ada aspek penyelenggaraannya dan aspek pengawasannya. Dan juga pengawasannya melibatkan warga kita juga di luar negeri. Jadi ini saya kira betul-betul ada upaya untuk memastikan kredibilitasnya sebaik mungkin. Termasuk juga mengawasi dropbox dan surat suara yang mungkin akan dikirim ke Pak Marti. Saya ingin menambahkan sebenarnya tadi itu. Karena kadang sekarang ini kita sudah sedemikian rupa, bahkan kita bekerja sama dengan banyak negara, apakah Fiji, apakah Myanmar, negara-negara yang juga sedang melalui proses transisi demokrasi. untuk bisa berbagi pengalaman dengan Indonesia yang penuh dengan tantangan dan peluangnya. Tapi inilah keadaannya. Pak Marti, terima kasih banyak sudah bersama kami di Benda Politik.